konfigurasi modul purchase, jadi masuk ke purchase setting, jadi sama posisi terkait sama logistik purchase lead time, ini rata-rata kita pesen ke supplier berapa hari rata-rata, kalau 0 berarti tidak ada, biasanya langsung, nah ini yang baru di Yodo 10 nih, purchase order modification allow to edit purchase order, atau confirm purchase order are not editable, di versi-versi sebelumnya yang ini jadi kalau PO sudah confirm, sudah tidak bisa di edit lagi ya, di versi 10 masih dimungkinkan allow to edit purchase order, jadi tidak perlu cancel PO terus create PO lagi gitu, memang di lapangan Indonesia terutama ini, inginnya gini, walaupun sudah confirm sama supplier itu, tapi mungkin mungkin saja berubah, yang penting suppliernya setuju di versi sebelumnya tidak bisa, kalau cancel itu jurnal ya, jurnal bisa, kalau ini PO, ini perlu nih, level of approvals, ini kalau perlu approval PO, nilai misalnya 50 juta rupiah ke atas, harus approval manager nah ini diisi nilai berapa, misalnya 5 juta rupiah ke atas, perlu approval manager, kalau di bawah 5 juta kita tidak perlu, langsung confirm terus purchase order, ini PO nya ada varian, unit submesure nya different unit submesure costing method, ini use, fix, real, or average, jadi kita bisa pilih nanti costing method nya, fix, real, atau average terus ada call for tender ini proses bidding customer, tender itu proses bidding, kita catat dalam satu proses kita mengirim permintaan harga ke beberapa vendor tapi dicatat dalam satu proses, namanya bidding nah, ada opsinya nih, bidding nya nih purchase proposition trigger draft purchase order to single supplier apakah nanti kita mau milih supplier nya itu satu supplier saja, atau bisa dipilih lebih dari satu supplier jadi kita mau pengadaan bahan A, B, C, D supplier nya mau kita pilih beberapa, jadi A, B ke si A C, D, ke si B nah gitu bisa kita split ininya, PO nya atau enggak atau kalau di atas ini berarti semua barang A, B, C, D, E kita pilih ke satu supplier nah itu biasanya sih fleksibel aja bikin aja nih supaya bisa split nanti si A, B, ke A C, D, ke C jadi dua-duanya menang kontender oke, kemudian kalau ini vendor price manage vendor price on product form atau allow using and quoting vendor price list ini kalau kita punya kontrak tertentu ke vendor kontrak harga tertentu nah ini biasanya pakai price list artinya selama tahun ini kita ada kontrak ke vendor untuk beli sekian kilo ke atas dapat harga sekian sekian kilo lagi ke atas dapat harga sekian jadi bagian purchasingnya udah gak perlu mikir lagi tinggal input aja nanti kita dapat harga sesuai kontrak yang udah disepakati price list oke ini yang tadi ya warning kita enable aja apakah kita memungkinkan menampilkan blocking atau information message ketika PO nya dibuat produk dipilih di PO oke ini drop shipping di allow udah apply selamat menikmati